selamat datang kembali di kelas kimia komputasi dan juga channel saya nah di hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara computation dan simulation jadi hari ini kita akan membahas perbedaan keduanya dan apa saja yang akan kita lakukan ke depan dalam komputasi oke, jadi simulasi adalah proses meniru fenomena perubahan yang terjadi di alam atau di sistem dan menghitung perubahan tersebut dari waktu ke waktu jadi biasanya yang mengadopsi dari simulasi itu biasanya kita kenal dengan perhitungan empiris ya, jadi datanya itu selalu berubah dari waktu ke waktu, jadi dia cuma melihat fenomena sih, kayak misalnya sekarang itu kan fenomenanya fenomena penyebaran covid misalnya, nah kalau hari ini sama besok gimana terus nanti kalau misalnya kecepatan anginnya sekian, misalnya 12 km per jam terus nanti yang kalau 20 km per jam gimana, jadi setiap sistem itu didefinisikan masing-masing oke, misalnya kita mengambil contoh untuk contoh simulasi ini kayaknya ada partikel A yang berwarna biru ini terus di sistem A itu itu kita akan mencari tahu gaya terhadap A nah, gaya terhadap A dari si titik-titik atau elektron lainnya itu dihitung dengan cara menghitung percepatan dan dirata-ratakan tapi inti dari semua percepatan dan dirata-rata kan percepatan turunan kedua dari oke, jadi percepatan adalah turunan kedua dari jarak ya, karena percepatan adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu jadi kan percepatan itu kecepatan dibagi waktu ya, kemudian kecepatan itu jarak bagi waktu jadi kan percepatan secara singkatnya adalah turunan kedua dari jarak ya nah untuk mengetahui gaya terhadap si A berarti kita harus mengetahui posisi posisi keseluruhan nah, posisi keseluruhan itu secara fisika didefinisikan itu dengan rumus yang ada di bawah ini ya jadi kenapa saya bikin alur seperti ini karena kan supaya kita mau tahu ini sistemnya mau cari tahu nih gaya di A itu bisa didapatkan dari percepatan dan dirata-ratakan nah, tapi inti dari semua itu adalah jaraknya jadi kita ingin menghitung jarak total sehingga bisa mengetahui gaya yang bisa dirasakan oleh si A itu ya jadi si X itu atau jarak total dari keseluruhan untuk si A terhadap partikel-partikel yang lain itu bisa secara fisika ditentukan itu jumlah dari percepatan dikali waktu dikuadratkan ditambah dengan kecepatan dikali waktu dan posisi awal kan kalau percepatan dikali waktu dikuadratkan sama dengan jarak ya kemudian kecepatan dikali waktu juga jarak nah ini jarak awal seperti itu jadi totalnya dan rumusannya untuk partikel ke I itu bisa pakai rumus yang di bawah ini seperti itu jadi simulasi itu karena dia membahas tentang fenomena itu lebih mengarah pada dia lebih mengarah untuk fenomena jadi cuman kayak dia menjelaskan fenomena aja jadi kayak misalnya kita mau ngejatuhin pena dari tinggi 0,5 dan 0,6 jadi untuk 0,5 meter beda dengan 0,6 meter gitu karena kan posisi awalnya itu kan beda-beda ya jadi kalau jaraknya udah beda awal berarti nanti gaya yang dirasakannya juga beda kan kalau gravitasi kita di pinggir laut dengan kita di gunung misalnya yang tingginya sekian meter di atas permukaan laut itu kan pasti beda jadi dia cuman fenomena aja jadi kayak tiba-tiba air jatuh dari gelas ke dalam misalnya bukan gelas ya kayak misalnya air jatuh dari awan ke tanah itu kira-kira kecepatannya berapa jadi dilihat-lihat gitu kayak mau cari tahu fenomena ini itu sebenarnya jaraknya berapa kecepatan berapa percepatan berapa dan segala macem sedangkan kalau komputasi itu dia lebih pengen bikin fenomena baru gitu istilahnya jadi kayak misalnya menghitung dan menunjukkan bahwa sebenarnya ini loh gitu tapi kalau simulasi dia lebih kayak cuman menjelaskan kayak misalnya angin bertiup dari laut ke darat gitu itu kira-kira gayanya berapa atau kecepatannya berapa percepatannya berapa gitu sedangkan kalau kita di komputasi atau kita di kimia komputasi kita melihat lebih kepada kita lebih mau melihat bagaimana sih apa sih yang terjadi sebenarnya itu gimana sih gitu sedangkan kalau simulasi dia lebih untuk meniru fenomena yang ada jadi kalau fenomennya sudah ada ya ditiru-tiru saja gitu kayak misalnya atau yang contoh lain misalnya kayak di atas meja gitu tiba-tiba kita mau narik takplak takplak kan harusnya lihat cantik di atas meja gitu terus ditarik sekian gayanya ke kiri kira-kira nanti apa panjangnya setelah ditarik berapa terus nanti kalau gaya yang di ujung meja berapa seperti itu lah jadi dia cuman kayak mengikuti fenomena yang sudah ada aja gitu tidak membentuk fenomena baru jadi cuman mau melihat oh kecepatannya sekian jaraknya sekian gitu nah kemungkinan simulasi itu selalu berubah ya jadi kayak misalnya jaraknya misalnya sekian disini ketika dia geser 0,1 mm jaraknya akan berubah dan pasti gayanya juga pasti berubah kalau dari sistem ini jadi untuk posisi yang ini nilainya berbeda dari posisi yang bergeser sekitar 0,1 mm seperti itu oke jadi komputasi itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung struktur yang paling stabil jadi komputasi dalam kimia komputasi digunakan untuk menghitung struktur yang paling stabil sedangkan kalau simulasi kan dia cuman melihat fenomena oke jadi dalam kimia komputasi non simulasi ada beberapa tahapan disini ada 4 nah yang pertama itu kita akan membuat geometri awalnya jadi geometri awal itu jadi dimana-mana itu dalam perhitungan komputasi itu selalu ada namanya proses input ada perhitungan dan ada output nah input itu berupa geometri molekul seperti itu ya input dalam berupa geometri molekul atau informasi awal jadi kalau misalnya kita di komputasi itu kan oke jadi ada input ada perhitungan dan ada output kalau di komputasi inputnya itu berupa geometri molekul yang disusun jadi kita memberikan informasi awal ke si komputernya itu bahwa molekulnya segini dengan jari-jari sudut dan dihedral segini gitu nanti ditransformasi dan dibaca oleh si komputer dilakukan perhitungan sesuai metode basis set dan segala macam sudut kita tentukan dan akan dikeluarkan dalam bentuk output oke jadi untuk geometri awalnya itu oke jadi geometri awalnya itu berupa jari-jari sudut dan sudut lihat data tentu untuk membentuk 1 geometri molekul ada beberapa cara nanti selain kita bahas untuk video berikutnya jadi kalau di penelitian basah misalnya yang kita bergelut dengan materi-materi yang sudah kita dapat dari alam atau yang kita beli atau apalah misalnya kita ingin menisolasi minyak asiri gitu ya kita mau isolasi misalnya egonol dari dari bahan alam apa gitu ya gitu kita pengen mau ekstrak satu warna apa gitu dari misalnya dari bayam misalnya kita mau cari tahu mau isolasi satu warnanya si klorofil itu dalam bayam misalnya jadi kita inputnya itu kan kita harus pergi beli bayam atau kita ngambil bayam di sekitar rumah yang bisa kita beli misalnya begitu lah jadi bayamnya diambil sebagai sampel berapa beratnya ditimbang terus nanti dihancurkan kemudian dilarutkan segala macam nah inputnya itu kan berasal dari bayam gitu ya nanti ada bahan-bahan tambahan untuk melarutkan segala macam nanti prosesor maserasi atau apalah terserah dan intinya kita pengen mengekstrak satu warna klorofil itu dari si bayam kan hasil akhirnya kita pengen klorofil ya nah kalau dalam komputasi itu kan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa inputnya itu berupa geometri molekul jadi kekuatan kita itu harus di awal yaitu artinya kita mengerti strukturnya itu secara alami di mana dan sebaiknya ketika menyusun senyawa tersebut atau meng-inputnya atau meng-bangun meng-konstruksi molekul itu harus sebaiknya saran saya itu molekulnya itu harus dalam keadaan yang keadaan yang menurut kalian paling stabil artinya minimal itu tolakan elektronnya sedikit terus efek steriknya sedikit kemudian kemungkinan dia bergerak itu pokoknya intinya kemungkinan jadi dalam membantuk suatu molekul atau meng-construksi sebuah input molekul dari suatu molekul itu pengetahuan-pengetahuan dasar tentang molekul itu harus sangat dipahami kalau menurut saya karena saya dari S1 dan S2 kan komputasi jadi disitu jadi kalau misalnya kita inputnya molekulnya masih non-stabil atau sangat tidak stabil tidak memperhatikan sudut dihedralnya tidak terlalu memperhatikan sudut nanti kemungkinannya itu misalnya kita bikin yang harusnya misalnya kayak etana kita bikinnya harusnya harusnya staggered sebagai starternya kita mulai eclipse jadi dia akan ngitungnya agak lama karena dia kan ngitung pertama kok energinya ini kok susah karena kan si H sama H dekat seperti itulah maksud saya jadi untuk geometri awalnya jari-jari dan sudut saat sudah hidralnya dibangun seperti itu kemudian kedua perhitungan energi untuk struktur tersebut jadi struktur yang sudah kita kasih ke komputer komputer apa sih apa si softwarenya bekerja sesuai dengan kita definisi itu molekulnya apa gitu jadi nanti dia baca ya seperti yang sudah kita kasih saja jadi kalau dia tiba-tiba masukin terus dia bilang error belum dihitung apa-apa kan belum dicoba panjang pendekkan ikatannya belum dibesar kecilkan sudut maupun sudut dihidralnya berarti si komputer itu tidak mendefinisi beberapa ikatan yang kalian masukkan jadi intinya kalian harus benar-benar membangun molekul tersebut dengan segala ilmu yang sudah didapat sebelumnya oke yang ketiga kita akan mengecek apakah sudah memenuhi syarat kestabilan nah syarat kestabilan itu disitu ada doa per maaf doe per doeri sama dengan 0 kemudian doe per do teta i sama dengan 0 doe per do psi sama dengan 0 kalau nilainya tidak sama dengan 0 berarti belum stabil ya jadi ini syarat kestabilan ini sudah stabil kalau tidak stabil itu kalau tidak stabil tidak stabil berarti perubahan energi terhadap parameter panjang ikatan sudut ikatan dan sudut dihedral itu tidak sama dengan 0 bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0 seperti itu ya jadi biasanya kalau nilainya tidak sama dengan 0 kalau ini saya maksudnya doe parameter aja kali ya parameter gitu jadi terhadap apa namanya jari-jari ikatan sudut ikatan dan sudut dihedral seperti itu nah yang keempat jika dia belum memenuhi syarat artinya perubahan energi terhadap parameter parameternya itu tidak sama dengan 0 berarti strukturnya harus dirubah nah kalau sudah sampai tahap 4 berarti molekul kita memang sudah terbaca dan dihitung tetapi tidak bisa digunakan selanjutnya karena strukturnya dianggap belum stabil jadi harus ngitung lagi kan tadi dari awal sepakat bahwa komputasi adalah metode yang digunakan untuk menentukan struktur yang stabil kalau perubahan energi terhadap parameter parameternya itu belum sama dengan 0 berarti belum stabil nah kalau belum stabil berarti kita kembali ke tahap 1 yaitu harus membuat geometri awal seperti itu tapi kalau misalnya pada saat kita masukkan ke dalam software dan kita mulai merannya memulai jadi kalau belum stabil berarti harus kembali ke awal geometrinya itu harus dibuat lagi dengan jari-jari sudut dan sudut hidral yang sesuai dengan yang ada jadi salah satu tips dari saya bahwa ketika mengkonstrak molekul kita harus tahu bahwa strukturnya seperti apa dan kemungkinan struktur stabil nya itu seperti apa sehingga tidak menyusahkan kita dalam menyusun tidak menyusahkan kita untuk keberikutnya karena nanti molekulnya itu nanti kalau jauh dari stabil itu dia akan ngitungnya lama sekali dan ketika lama dia sudah muter dan hitung berapa ribu kali pas didapat eh tidak stabil ulang lagi jadi itu kan membuang waktu jadi mending susah di awal membangun molekulnya dengan susah payah daripada kita harus sudah sampai di belakang terus tidak stabil dan kita harus mulang lagi mending seperti itu nah oke intinya bahwa dalam komputasi itu ada tiga proses yang akan kita jalani secara umum yaitu kita harus memberikan geometri molekul berupa input yang benar dan strukturnya benar dan stabil mendekati stabil karena kan dia ketika menghitungkan benar-benar mau cari tahu presisinya seberapa ikatan sudut-sudut diadralnya nah kemudian dia melakukan perhitungan perhitungan itu urusannya si komputer sama si software jadi tidak ada urusannya dengan kita dan outputnya nah outputnya ini nanti kita lihat bagaimana nilai energi dan turunan energi turunan energi itu seperti frekuensi momen dipol homolumo dan segala macam lah jadi tahapan umum dari komputasi itu input perhitungan dan output yang akan saya memberi pelajaran itu berikutnya yaitu bagaimana menyusun geometri molekul sebagai input kan ada koordinat cartesius polar dan satu lagi yang akan kita sangat pelajari itu adalah set matrix nanti di video berikutnya oke sampai disini dulu untuk materi ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati